Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya Di channel Biko Story Channel yang akan membahas berbagai hal Kisah, kasus, misteri hingga sejarah Dalam kemasan cerita bergambar Dan pada video kali ini Admin akan mengilustrasikan kisah pilu dari Yuyun Seorang gadis cantik yang periang Pintar dan juga mandiri Yang naasnya kehidupannya berakhir di tangan 14 pemuda pemabuk Bahkan beberapa pelaku merupakan teman di sekolahnya Peristiwa yang kemudian memicu kemarahan publik Menuntut keadilan bagi Yuyun Terlahir dari keluarga yang sangat sederhana Ia adalah Yuyun berumur 14 tahun Yuyun merupakan anak dari pasangan Yakin dan Yana Dan ia memiliki seorang saudara kembar laki-laki Bernama Yayan Keluarga kecil tersebut tinggal di desa Kasih Kasubun Kecamatan Padang Ula Tanding Kabupaten Rejang Lebung Provinsi Bengkulu Untuk mata pencaharian sehari-hari Mereka menggarap sebuah kebun yang jaraknya cukup jauh Yaitu 25 km Karena itulah sang ayat juga ibunya kerap menginap di kebun Seringkali hanya seminggu sekali pulang Untuk memberi uang kepada anak mereka Ya Dari sini diketahui jika dua saudara kembar itu Kerap hanya tinggal berdua di rumah Tanpa terawasi oleh orang tua mereka Meski demikian itu tak berlangsung terus-menerus Hal itu terjadi hanya ketika kebun perlu diawasi Ataupun ketika sedang diolah Meski kerap meninggalkan anaknya Namun selama ini sang ayah dan ibu tak pernah menemukan masalah berarti Hal itu tak lain karena Yuyun merupakan anak yang cukup patuh Yuyun tak pernah membentah perintah Karena terbiasa dengan kehidupan yang sangat sederhana Maka ia tumbuh menjadi gadis yang mandiri Tanpa disuruh pun ia sigap mencuci piring dan baju Membersihkan rumah Memasak dan juga menyiapkan seluruh peralatan sekolahnya sendiri Mengenal lebih dekat sosok Yuyun Di tahun 2016 Yuyun merupakan siswa kelas 8 Bersama saudaranya mereka sekolah di tempat yang sama Yaitu SMP Negeri 5 Padang Ulat Tanding Menurut Teguh Putrajaya Seorang guru sekaligus staf tata usaha di sekolahnya Secara kepribadian Yuyun dikira sebagai orang yang periang Sederhana dan senang bergaul Dan layaknya seorang anak gadis di desa Hampir semua orang mengenalnya Apalagi dengan sifatnya yang mudah bertegur sahapa Dari prestasi di sekolahnya Tak bisa dipungkiri ia adalah salah satu murid yang cerdas Semenjak kelas 1 SMP ia sudah menyebut ranking 1 Namun memang ketika naik kelas 2 Nampaknya konsentrasinya menurun Hingga ia turun ke ranking 3 Meski demikian tetap saja Ia merupakan salah satu yang masih menonjol di kelasnya Tak hanya itu Yuyun juga dikenal sangat baik dalam mengaji Tak heran jika ia kerap diminta untuk membaca ayat suci Al-Quran Ketika ada sebuah hajatan Bahkan ketika ada orang yang meninggal dunia Namun sayangnya Yuyun yang memiliki potensi besar harus tinggal di tempat yang terbilang rawan Bahkan dikategorikan sebagai daerah miskin Serta memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi Kecamatan Padang Ula Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang ia tinggali Merupakan satu dari empat daerah yang mewakili tingkat kemiskinan di wilayah Bengkulu Daerahnya terisolir Serta desa di wilayah tersebut sebagian masuk dalam kategori desa tertinggal Perlu diingat bahwa ini adalah data BPS pada tahun 2015 Yang mungkin saat ini kondisinya sudah berubah Kepala BPS Provinsi Bengkulu Aden Gulto mengatakan Secara keseluruhan Kabupaten Rejang Lebong Hanya memiliki indeks pembangunan manusia Atau IPM sebesar 66 poin Dari seharusnya diangka 80 poin Indeks tersebut menunjukkan tiga faktor Pendidikan, kesehatan, serta sarana publik Dari sisi pendidikan saja Ternyata sebagian besar pemuda hanyalah lulusan sekolah dasar Mereka putus sekolah bukan hanya karena himpitan ekonomi Tapi juga faktor lingkungan Sangat komplek jika harus dijelaskan Untuk menggambarkan bagaimana buruknya kondisi sosial Dikatakan para pelaku kriminal sangat nyaman di wilayah tersebut Tempat yang ideal bagi mereka untuk berkeliharan Daerahnya jauh dari akses kota Yang artinya lebih aman dari pantauan penagak hukum Serta dikatakan di tempat tersebut Tua diperjual belikan dengan bebas Seliter tua hanya dihargai 3.000 rupiah Paling mahal pun kala itu hanya 5.000 rupiah Masyarakat membiarkan tua bebas beredar Karena itulah salah satu sumber penghasilan selain dari berkebun Tak heran banyak dari anak yang masih sekolah Kala itu sudah merasakan miras Dan itulah yang terjadi pada 2 April 2016 Ketika 14 pemuda sedang menggelar Pestatua 7 diantaranya bahkan terkategori masih di bawah umur Beberapa merupakan pelajar SMP Yang tak lain adalah kakak kelas dari Yuyun Rombongan tersebut dipimpin oleh Zainal berumur 23 tahun Anggotanya adalah Deddy 20 tahun Bobby 20 tahun Tommy Wijaya 19 tahun Sukut 19 tahun Faisal 19 tahun Febriensa Saputar 18 tahun Sulaimansah 18 tahun Dahalan 17 tahun Serta sisanya adalah pelajar yang masih di bawah umur Bahkan satu orang masih berumur 13 tahun Pestatua tersebut digelar di sebuah rumah di perkebunan karet Dan dilakukan terang-terangan Meski di perkebunan Tempat itu dikatakan merupakan salah satu yang memiliki sinyal internet kuat Tak heran jika sering dikunjungi oleh para pemuda Mereka kerap nongkrong hanya sekedar untuk mencari jaringan Dalam keadaan mabuk mereka keluar rumah dan duduk di pinggir jalan Sesekali berteriak tak jelas dan tertawa terbahak-bahak Kala itu waktu sudah menunjukkan pukul setengah satu siang Saat itulah dari kejauhan terlihat seorang gadis tengah berjalan Mengenakan baju peramuka Dan membawa alas meja serta bendera merah putih Bendera itu akan dicuci untuk persiapan upacara di hari Senin Gadis tersebut tak lain adalah Yuyun Sudah menjadi rutinitas harian Ia ke sekolah dengan berjalan kaki Meski jaraknya cukup jauh Masih kurang lebih satu kilometer lagi untuk sampai ke rumahnya Yuyun sebenarnya melihat para pemuda tersebut Karena memang terlihat mabuk dan tempat tersebut cukup sepi Nampaknya ada keraguan dari Yuyun untuk melewati mereka Ia melangkah maju dengan pandangan dialihkan Dan di kalangan pemuda yang mabuk Ajakan pertama datang dari Zainal Ialah yang tertua Sekaligus bisa dikatakan sebagai bos geng Zainal menyuruh seseorang untuk membujuknya Seorang kakak kelas di SMP yang juga mabuk akhirnya datang kepada Yuyun Mengajaknya untuk bergabung minum Yuyun jelas menolaknya Namun dengan paksa tangannya ditarik Tarikan itu dengan segera ia tepis Kini beberapa pemuda mulai mendekat mengerumuninya Mereka tak suka dengan penolakan tersebut Dan dengan tiba-tiba Seseorang membekap mulutnya dari belakang Diikuti dengan pemuda lain yang berusaha menahan Yuyun yang memberontak Dengan paksa mereka membawanya ke perkebunan Seragam pramuka yang ia kenakan langsung ditarik hingga robek Dan disitulah mereka melakukan aksi keji secara bergilir Mulut Yuyun masih terus dibekap Karena terus memberontak Mereka pun mengikatnya Bahkan aksi itu mereka lakukan sambil terus mencekai leher Disitulah Yuyun kehabisan nafas Dan pada akhirnya meninggal dunia Entah apa yang ada dalam pikiran mereka Bukan berhenti dengan aksi tersebut Beberapa justru mengulangi perbuatan hingga dua bahkan tiga kali Dan usai puas Dua di antara mereka mengambil kayu balok Dan memukulkan ke kepala Yuyun Memastikan ia sudah meninggal dunia Yuyun lantas dibuang begitu saja ke sebuah jurang Setelahnya mereka pulang ke rumah masing-masing Dengan janji bungkam akan masalah ini Hanya berselang sehari setelah kejadian Kedua orang tua menerima kabar dari anak lelakinya Jika Yuyun hilang dan tak pulang sepanjang malam Dengan segera mereka meninggalkan kebun pulang kembali ke rumah Bergabung dengan warga untuk melakukan pencarian Seperti biasa Para pelaku juga berpura-pura ikut mencari untuk mengelabui warga Bahkan ternyata ada yang buru-buru kembali ke jurang Menutupi tubuh Yuyun dengan tanaman pakis-pakisan Di tanggal 3 April itu Orang tua serta warga tak menemukan Yuyun Maka di malam harinya dilakukan yasinan Mendoakan agar Yuyun bisa segera pulang ke rumah Ataupun ditemukan Dan keesokan harinya Pencarian kembali dilanjutkan Menyisir semua area kebun termasuk pari dan tebing Dan disitulah seorang berinisial DA Berumur 45 tahun menemukan sesuatu Di bawah tumpukan daun pakis-pakisan Ketika daun itu disingkirkan Terlihat jasad perempuan yang nyaris tanpa busana Dengan posisi menelungkup Dan juga tangan yang terikat Meski wajah gadis itu penuh lebam Namun bisa dipastikan itu adalah Yuyun Penemuan itu pun menggemparkan warga kampung Sang ibu sangat histeris Sementara sang ayah masih tak percaya Tatapannya kosong karena mengalami shock Singkat cerita penemuan tersebut sudah dilaporkan ke polisi Dan setelah mengumpulkan semua bukti juga saksi dari warung terdekat di sekitar lokasi Maka di tanggal 8 April 2016 Polisi melakukan operasi penangkapan terhadap 3 terduga Yang pertama ditangkap adalah Deddy Indra Muda Tommy Wijaya Dan seorang yang masih di bawah umur berinisial DA Mereka tak lagi bisa mengelak ketika polisi melakukan interogasi Dan pada akhirnya membocorkan seluruh nama pelaku Operasi pun kembali dimulai untuk menangkap 11 pelaku lainnya Mengetahui teman-temannya mulai ditangkap Salah seorang yang paling muda berinisial JF bahkan lari masuk ke dalam hutan Di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat Dan bertahan selama satu setengah bulan Memakan apapun yang ia temui Hingga pada akhirnya putus asa dan kemudian menyerahkan diri Tak menunggu waktu lama Di bulan itu pula pada tanggal 19 April Dilakukan rekonstruksi 65 adegan Dari sinilah diketahui Ketika mereka melakukan aksi keji itu Yuyun diperkirakan sudah meninggal dunia Diketahui pula meski Yuyun sudah meninggal dunia Beberapa tetap mengulang hingga 2 bahkan 3 kali Selama persidangan berlangsung Ironisnya Keluarga pelaku justru mengucilkan keluarga Yuyun Memberikan tatapan yang kurang menyenangkan Ibu Yuyun bernama Yana mengatakan Sebelumnya tetangganya itu merupakan teman seprofesi dalam bekerja Baik merumput ataupun kerja upahan Namun kini Yana berusaha tersenyum pun mereka sama sekali tak membalasnya Bahkan mereka memberikan tatapan yang sangat tajam Yana justru merasa jika keluarganya dikucilkan Padahal mereka adalah korban Karena hal itulah Yana suami serta anaknya memutuskan untuk pindah Sementara mereka menempati rumah dinas wakil kepala sekolah polisi negara Di kaki Gunung Kaba Kecamatan Selupur Rejang Rejang Lebung Provinsi Bengkulu Yang jaraknya kurang lebih 42 km dari rumah mereka Mereka tinggal hanya sementara sambil menunggu rumah serta tanah mereka terjual Rumah kayu sederhana milik mereka Kemudian ditawar oleh seseorang dengan harga 15 juta rupiah Sementara untuk kebun mereka Yana menyewakannya kepada orang lain Ia masih trauma meninggalkan anaknya berkebun Belum sampai disitu Ketika harus mengunjungi makam anaknya Yana dan suami harus melewati rumah para tersangka Kala itu muncul isu ancaman kepada keluarga Yana Keluarga pelaku geram karena publik menuntut anak mereka dengan hukuman mati Dari situlah mereka tak berani untuk ke makam Maka mereka memohon bantuan kepada pemerintah Agar makam tersebut bisa dipindahkan Dan masih terkait dengan ancaman Seorang guru bernama Tegu juga ikut diancam oleh keluarga pelaku Pasalnya pengakuan guru tersebut dalam persidangan Dianggap semakin memberatkan fonis Tegu bahkan mendapat ancaman langsung akan dibunuh Karena hal itulah ia minta perlindungan ke polisi Bahkan kala itu kemanapun ia pergi Ia selalu membawa senjata tajam di pinggangnya Sementara itu dari proses persidangan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Haini Farida Menjatuhkan fonis hukuman mati kepada Zainal Yang merupakan otak kejahatan Empat lainnya yaitu Sukat Faisal, Bobby, dan Deddy Mereka difonis 20 tahun penjara Serta denda 2 miliar rupiah Seorang yang masih 13 tahun dijatuhi fonis 1 tahun rehabilitasi Tujuh lainnya difonis 10 tahun penjara Serta diberikan pelatihan kerja selama 6 bulan Sementara satu lainnya tak disebutkan fonis apa yang dibunuhkan Setahun tepat setelah peristiwa tersebut Di bulan April 2017 Mereka kembali dikoronai seorang putri Yang kemudian diberi nama Ayunda Trirahayu Atau dipanggil dengan nama Yeyen Hal itu memberikan mereka kebahagiaan baru Meskipun rasa sedih tentunya ada Jika mengingat apa yang terjadi kepada Yuyun Itulah kisah dari Yuyun Karena kasus ini pula Presiden Jokowi menerbitkan perpu nomor 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Di dalam perpu itu memuat beragam hukuman Termasuk kebiri kimia Jika ada kesalahan dalam video Informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda Silahkan berikan komentar kalian Sampai disini kisah dari Admin Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton